Gue gak akan pergi sebelum lo kasih musti-musti-musti-musti-musti-musti sama gue! Ya, ya! Ba! Ba... Ba? 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 Oh, kita pergi. Kita tidak mungkin melawan musikasyon. Ayo. Awas kau. Syukurlah, apa yang kamu khawatirkan selama ini tidak akan terjadi lagi. Iya. Pak, lebih bahagia banget, Pak. Karena Dewi sekarang manusia seutuhnya, Pak. Iya, iya, iya. Tapi meskipun Ibu Ningsi masih mencurigai kamu sebagai siluban ular, kalau pesan Bapak sih, kamu harus tetap bersabar, ya. Kamu harus bersabar menghadapi Ibu Matulakamu, ya. Iya, Pak. Mungkin Mama masih kecewa dengan Kak Sinta dan Kak Rama. Anak Doha Kak, bisa-bisanya kamu membela pepunat Papakamu. Kak Sinta itu bukan siluban ular yang jahat. Iya. Tapi Dewi mau mencoba ngomong sama Mama, agar Mama mengerti kalau Kak Sinta itu bukan siluban ular yang jahat. Iya. Lonnie! Keluar kamu dari rumah saya. Keluar! Pergi dari rumah saya! Warga di kampung ini juga nggak ada yang mau terima kamu lagi. Pergi! Pergi! Maaf ya, Ibu Mertua. Tapi aku nggak punya pilihan lagi. Hah, seorang hamil disuruh tidur di luar. Saya buka Mertua Kamu. Dan kamu nggak bakal diterima sebagai keluarga di rumahnya. Terserah. Tapi yang jelas, anak kamu itu adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandunganku sekarang. Jadi mau nggak mau, sekarang kamu juga jadi Ibu Mertua aku. Lari! 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 Anak kamu kangen nih sama kamu. Eh, ngapain kamu masuk sini? Keluar nggak kamu? Jangan gitu dong, sayang. Aku kan nggak mau misahin anak kamu sama kamu. Keluar nggak? Aku bilang keluar, keluar! Eh, Loni kamu keluar nggak? Kamu apa-apaan di sini? Loni! Keluar! Keluar! Pakai tidur-tiduran lagi! Jangan bikin aku emosi, Ibu Mertua! Lu nih! Kamu memang seharusnya keluar dari kamar ini! Ini kamar aku dan Wisnu! Mulai sekarang! Kamar ini akan menjadi milik aku, Wisnu, dan juga kamu ini. Aku tidur di kangan sini, Wisnu di tengah, dan Dewi di sejarah. Kamu udah nggak punya kekuatan lagi, racun. Gimana sih? Lupa RWku! Rupanya PRW lupa ya! Kalau Pak RW punya anak perempuan satu-satunya kesayangan. Atau... Gimana kalau anak ini aku jadiin pengikutku selanjutnya? Jangan, 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 jangan. Bagus. Berarti mulai sekarang, pemimpin di kampung ini, bukan lagi dia, melainkan aku. Jadi, kalian semua harus menuruti semua perintahmu. Mengerti? izolatu! Atau bisa samar? Atau, Allah! Joga saja! Jangan, bayangin NAJU, yang terkenalивает other, itu tad şey. Untung lu gak dicatek, kalo dicatek lu jari siluman lu. Sinta, rupanya kamu masih belum puas ya diusir dari kampung sini. Lebih baik sekarang kamu pergi dari hadapan aku. Aku gak akan pergi dari sini. Walaupun aku dipusir dari kampung bodoh ini, Aku akan tetap menggila semua orang disini. Jangan macam-macam kamu. Sebenernya aku tidak mau melawan kakak Ipanis. Tapi rupanya kamu mau menghalangiku ya? Oke, kalo begitu sekarang kita bertarung. Jangan lupa. 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 Eh, Pak Air Wey. Gimana ini? Apa kita bantu? Aduh... Ngapain kita bantu? Sinta aja keteter tuh. Kalau kita maju, abis kita jadi tape. Aduh... Pasukan-pasukan. Datanglah. Datanglah pasukan-pasukanku. Tugas kalian semua sudah selesai. Waktunya kalian untuk pergi. Sinta saatnya sekarang kamu untuk mati. Berhenti! Nggak! Tolong jangan sakit disinta lagi, Loni. Aku mohon sama kamu. Wisnu. Kalau kamu mau kakak Iparmu selamat, kamu harus bisa mengakui aku sebagai istri kamu. Enggak. Itu nggak mungkin. Aku nggak mungkin bisa nerima kamu sebagai istri aku. Karena satu-satunya istri aku cuma Dewi. Oke. Kalau begitu berarti saatnya sinta untuk mati. Hah! Aku minta sama kamu. Tolong. Aku meneloni sebagai istri kamu. Wi... Wi, kamu ini ngomong apa sih Wi? Enggak? Enggak dulu... Enggak dulu... Enggak mau mau dilakuin itu? Enggak. He.. Ji kasih tahu melakuin segalanya untuk menolong semuanya kan? Sangat terharus sekali aku mendengarnya Yaudah yuk suamiku kita pulang Enggak Aku gak mau Kamu bukannya cerita aku Istri Aku bahan sama kamu Akuin Lodi sebagai istri kamu Mas kalau kamu dengar sendiri kan Jadi tunggu apa lagi Wisnu? Wisnu Apapun yang terjadi Aku cuma mencintai kamu Tunggu Ayo kita pulang yuk Tunggu Sinta Tolong kamu dengar ini baik-baik Aku nolong kamu karena kamu istrinya Karama Tapi aku gak akan lupa Kalau kamu adalah siluman ular yang udah membunuh papaku Tunggu 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 Menaruh Tunggu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalian Kalian sudah salah menirai Kasinta Meskipun dia seorang siluman ular Tapi dia tidak pernah menyakiti orang di kampung buduk Dia selalu berusaha untuk mencoba Untuk menyelamatkan kalian semua Kalian ingat Saat Lonnie menyerang kampung ini Dia Dia rela Memberikan nyawanya untuk kalian semua Kalian semua tetap jatuh padanya Lonnie Jangan panas sentuh anak saya Sayang Kasih tau deh sama mama kamu Kalau sekarang kamu udah nerima aku sebagai istri kamu Mah Kita harus terima Lonnie tinggal disini Wisnu Sekarang semuanya harus bisa nerima aku disini Wisnu nerima aku sebagai istri Wisnu Dan kamu ibu mertua Kamu harus nerima aku sebagai menantu kamu Kamu bener-bener keterhaluan Siluman ulang licik Sampai kapanpun Saya tidak akan pernah menerima kamu Sebagai menantu saya Kalau kamu gak bisa nerima aku Sebagai menantu kamu Aku dengan mudahnya bisa menghabisi Semua warga kampung disini Sampai jumpa